Selamat sore kembali dari Kalimantan Utara Tepatnya kita di lokasi transmigrasi SP9 Nah kita bersama Pak Prayit yang ada disini Kita kembali meliput setelah beberapa bulan yang lalu kita liput Dan sebenarnya kemarin sudah diliput oleh Pak D. Dasrun Tapi Pak D. Dasrun meminta kita untuk meliput lagi Karena apa Pak D? Karena ini kemarin kita suruh buat merintis Selain itu melihat kondisi rumahnya Pak D. Melihat kondisi rumahnya yang mau ini bisa kita lihat Halo Pak Assalamualaikum Ini Pak D kita minta kemarin untuk membantu merintis lahannya Ibu Aida ya Jadi kita melihat kondisi Pak Prayit disini masih penuh perjuangan Apa kabar Pak D? Alhamdulillah baik-baik Duduk aja Pak D kita duduk-duduk aja Santai aja Pak Bisa kan naik duduk disini aja Ya gitu Jadi Kita mau ngobrol sebentar Sama Pak D Sama Pak D Prajitno Beliau dari Pacitan Ya Kabupaten Pacitan ya tempatnya Pak SBY Beliau mendapatkan lahan transmigrasi Yang dibuka tahun 2013 kemarin Dan bersama Pak D menggarap lahan ini Dengan keterbatasan modal tentu menjadi kesulitan beliau juga untuk bisa mengembangkan tanaman-tanaman yang lebih Lebih bernilai ekonomis yang bisa dipanen Jadi pilihannya adalah menanam tanaman-tanaman yang tidak terlalu mahal biaya perawatannya Seperti serai Terus laos Apalagi Pisang Pisang gitu Kelapa Kelapa Namun begitu Tetap sebenarnya untuk tanaman-tanaman itu tetap membutuhkan pupuk Kita melihat win-win solution yang dihadapi oleh Pak D Ini Jadi Kita berpikir Kita memberikan pekerjaan Jadi Kemarin kita minta untuk membersihkan lahan Ibu Aida Karena lahannya cukup padat jadi kita cuma meminta ukuran 50 sama 50 50 kali 50 atau 50 meter persegi dulu yang dibersihkan 50 meter 50 kali 50 ya Ya 50 kali 50 Jadi Ini Sama beliau kita Persiapkan memang Dari Termasuk dana Yang bersamaan dengan kemarin Jadi Untuk Pembersihannya saya lihat Memang belum selesai Pak D ya Ya tadi karena hujan itu kan Teman aja pulang Jadi ya kita pulang Itu berapa jam pekerjaannya tadi Pak D Ya dari pagi tadilah Sekitar dari jam setengah delapan kan Sampai kita pulang jam 12 Terus mulai lagi jam setengah dua Terus hujan tadi kira-kira jam setiga kan Ya Jadi sobat survivor sebenarnya Beliau ini Tidak apa Bukan kerja harian ya Jadi aman Beliau mengerjakan secara Apa namanya Borongan Jadi kapanpun Bisa diselesaikan Gitu ya Mungkin Targetnya Sama beliau Beliau menentukan targetnya Katanya seminggu Pak D ya Iya lah Kurang lebih lah Kurang lebih Soalnya kalau yang Rumputnya Pendek gitu kan Susah kalau sama parangnya Susah pakai parangnya Semprot aja Jadi racun ya Langsung Jadi Pak D Apa namanya Kan Pak D meninggalkan pekerjaan utamanya ketika mengerjakannya Jadi saya kasih Bahasanya perskot atau apa sih Perskot dulu ini ada Dari Satu juta saya kasih 50% nya dulu Atau 500 ribu Nanti mungkin bisa dibagi sama temannya gitu ya Nanti kalau sudah selesai Saya selesaikan juga pembayarannya gitu ya Terima kasih ya Sama-sama Pak D Jadi kita usahakan sebelum keringatnya beliau habis Kering Kita sudah Bayar duluan Gitu Dan saya lihat Nafi sih Mungkin depannya juga mungkin dibuat Dibuat bersih gitu Pak D Ya Maksudnya bisa total kelihatan Sampai ke jalan Ini namanya siapa ini Ini namanya Ninyang Oh ternyata perempuan Iya ini perempuan Ini pelih nih Gak mau dimasak lagi Ini bukan yang seperti dibawa ke salon Karena Apa harusnya Orang gak tau Kiranya cewek Bukan ya Bukan Itu kakakku Anak kakakku Oh gitu Masalah Salah Bukannya beda Oke Jadi Sobat Survivor Kita sepertinya Penasaran untuk melihat lahan-lahan di belakang Seperti apa Kalau mau lihat sana Boleh lah Udah jalan-jalan ke belakang Tapi anak aku aku tinggal lah Soalnya banyak anak Oh gitu Nggak nangis beliunya Dia ya Oke Kita lihat ke belakang dulu Sobat Survivor lahannya Sama Pak De Jasrun Nah ini Oh harus bawa itu Pak Kenapa harus bawa Banyak anu nih kan Banyak agas Banyak agak Banyak agak Biar terus nih Wala Itu bawa anu Tik Tik Oh gitu Serem juga ya Nyerik Ini beliau Pak Prayit Tinggal di lahan ini Dan mungkin berapa meter ke sana Pak De Kira-kira Ya kira-kira ada 100 Tidak sampai Lebih gak sampai lah Ini kan 50 Paling ya Sekitar 75 An 75 An Ini juga Kalau rumah satu dengan rumah dua Tetanggaan itu berapa meter Pak De Oh yang tadi ini sama itu Iya Sekitar 25 Bagaimana Oh 25 meter Kemudian nanti agak jarak lagi kesananya Iya Oh gitu semuanya Kalau bagiannya kan 50 meter Ini 50 Kali kebelakangnya kan 200 Nanti kan pas 1 hektare itu kan Oh gitu Baik Survivor Yang macam ini lupa Rumpur-rumpur macam ini Kalau di Sama parang itu gak bisa kan Kalau capi Kalau diracun Langsung mati Langsung mati Ya kalau ini kan susah Kalau ada mesin rumput Nah itu bisa lah Jadi kalau misalnya Yang itu gak Gak disemprot Kalau itu gak ditebas Berarti agak diambil lagi Sedikit kesananya Pak ya Oh iya Gak apa-apa Gitu kan Kalau kosong gak dikena Berarti ya agak sedikit Contoh kesana Di kebelakang gitu Gitu Sibai kompensasi Ini sebenarnya kan gak masuk Yang di depan ini kan Ini kan jalan Tapi aku bersihkan Biar kelihatan gitu lah Iya betul-betul Ini batasnya apa sih Pak De Ini kelapa ini mungkin batasnya Oh jadi kelapa itu nanti punya siapa Ada parangnya Paritnya Oh sebelah sini paritnya Sebelum kelapa itu ya Kelapa ini kayaknya Iko sana Oh iya Sanapun ada parit juga Oh Itu ya Misalnya batasnya Sudah hilang kayaknya Tapi kalau parit yang namal Dulu kan SK sudah masuk juga Jadi dari sini sampai ke sana Sudah parit SK Sudah aman lah pokoknya Kalau masalah Batas ini kan kanan-siri Sudah oke Cuman gak tahu Kalau sudah kemanu lagi kan Tapi kasnya kan masih ada Mantap Kalau ini dipangkas lagi Yang turunnya ke bawah bisa tuh Pak De Yang ini Oh yang ini dipangkas gitu Supaya kelihatan Jadi kalau misalnya Pak De Dasarun Kalau misalnya kita mau buat rumah Bisa saja apa itu sensor Bisa kayak itu Kalau cuman parah Kalau ini gak usah disensor Ini kan apa tanamannya ini Syukur-syukur ada tumbuh gitu Ada buahnya kan Yang anu aja yang maksudnya Yang agak rindang ke bawah ini Dikurangi gitu lah Dikurangi Karena sebenarnya Yang paling utama saat ini Kalau misalnya Pembangunan rumah itu Memang ininya ya Pak De Apa namanya Jembatannya ya Terutama satu jembatan ini Jembatan gak ada Berarti otomatis kita membutuhkan Kayu jembatan dulu Kita bangun Terus ini rencana apa Mau dibongkar ke rumahnya Itu mungkin Apa namanya Rencana kedua Kak Iya betul sekali Jadi itu belum Kalau misalnya mau dibongkar Kan tadi kan tanya Jokalah tanyakan sama Anu youtuber Apakah mau dibongkar Atau tidak Kalau misalnya mau dibongkar Kan Kita siap bongkar Kalau misalnya Kayunya gak dipakai Bisa lah kita pakai Malah justru kurang nih Kalau bangun rumah lagi Mungkin masih bisa Untuk dapur Ini rencana ya Kalau rencana Teripal kan Yang sebagian Kayu disini Kita mau Fungsikan ulang Yang kita masih Masihnya kita bisa pakai Kita pakai Biar Kita menghemat dari Biaya Iya gitu Nanti kan teman Tanya Coba lah Kalau bang Anu Kesini Coba tanyakan Siap Siap Jadi Ini kalau batasnya Pas dibersihkan itu ya Pak Iya disitu ada paritnya juga Masih ada Tadi aku lihat itu Masih ada paritnya Pokoknya batasnya parit dulu itu Pak Bedul Kan malam-malam itu Sebelum ke tempat saya Kan disini SK itu Oh gitu Iya Soalnya Di Tangga saya itu Yang pas tadi itu kan Itu kan gak Anu parit Jadi Pak Bedul Habis Pak Bedul Ke tempat saya sana Jadi masih ada itu anunya Apa itu Paritnya Parit di atasnya masih ada Hmm gitu Baik Sobat Survivor Dimana pun Anda berada Jadi Disini ada paritnya ya Pak Bedul Iya ada Ada paritnya Dan kesana ini 50 meters Ke belakang ada 50 nya juga disitu ada yang melintang disitu Oh gitu Sampai sana itu ada Memang 50 kali 50 itu memang Apa sih namanya kemarin Pekarangan Pekarangan ya Pekarangan nya Oke deh Cuman pasnya enggak tahu Pas dulu itu apa memang Diukur sama Pak Bedul Dari sini ke sana 50 apa enggak Pokoknya disitu Katanya Pas 50 nya Ya disitu Nanti misalnya Berapa meteran Kan bisa Tapi kalau Belakangnya Lahan ini Sudah ditanggul ya Pak Sudah disana itu Belum lama kemarin Itu kan Dulu kan Banjiran itu Habis banjiran itu Belum ada Satu tahun lah kayaknya Iya Di tanggul SK Di belakang sana Sudah aman Kalau mau tanam sayur Kata nama apa Sudah aman Aman ya Cuman air hujan aja lah Kalau air kasang aman Berarti depan belakang ini Sudah tanggul Sudah tanggul Macam ini Sudah tanggul Aman Disitu pun juga Disana juga Sudah keliling tanggul semua Jadi asap-asap ini Bukan dari rokok ya Ini Soalnya neopat nyamuk Ini kenceng ya Nyamuk juga Pak Anu apa namanya Agas Agas ya Itu kalau pas hujan itu ya Apalagi kalau pelihara Binatang-binatang Kayak kerbau gitu Lebih parah lagi Oke kita balik Sudah mau maghrib Oke Jadi Panen di rumah Itu setiap kapan Pak? Kalau panen saja ini Setiap hari aku panen Laos itu Pak Supaya ada pengasukan Terusnya Kadang ya 10 kilo Kadang ya 14 kilo Nggak nentulah Pokoknya Kadang waktunya kan Sama Anu ini Soalnya kan ada Anak-anak kecil ini Jadi nggak bisa full Nggak bisa gitu Tetangga Bapak kan Nggak di tempat itu Lahannya ditanamin Laos semua gitu Gimana? Di jam pakai gitu Punyaan saya aja sendiri Anu apa itu Nggak ada tenaganya Pak Oh gitu Agak ribet nggak sih Untuk tanam Tanam laos itu? Nggak ribet Pak Yang penting lah Hanya bersih Habis itu ditanam Tinggal nunggu aja lah Oh gitu Tapi kalau Nunggu apa itu Kasih pupuk mutiara Itu kan Mutiara Buah Lebih cepat lagi itu Lebih cepat lagi ya? Nggak sampai 4 bulan Sudah panen lah Mantap Oke Sobat Survivor Ini adalah perjalanan kita Ke rumah Pak Prayit Dan ini adalah Kondisi jalannya Berbagai macam tanaman Panjang perjalanan Yang ditanam Kebanyakan yang sudah Berbuah besar-besar ini Ditanam dari tahun 2013 kemarin Nah Sobat Survivor Panjang perjuangan Dan kita tidak Untuk terus Melakukan hal-hal Yang inspiratif Di luar sana Dan Pada Surun Akan Semangat selalu Semangat Jangan lupa like Subscribe Jangan lupa subscribe Comment dan like-nya ya Teman-teman Channel Terima kasih Sobat Survivor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati